Halo semuanya, kembali lagi di channel Hazelnut Video kali ini aku akan bikin gitar tutorial lagunya Rex Orientonte yang judulnya A Song About Being Said Langsung aja kita ke tutorialnya Oke, sebelum kita bedah chordnya apa aja yang dipakai, kita coba praktekin dulu aja lagunya di bagian awalnya aja dulu ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke, jadi seperti itu ya bagian awal lagunya Sekarang kita bedah ya bagian-bagian chordnya Di bagian awal itu ada intro sedikit, jadi intronya mainnya dari sini Dari A minor 7 min 5 A minor 7 min 5 ya Kemudian ke G minor 7 min 5 Kemudian ke F minor 7 Oke, untuk bagian intronya ada 3 chord Chord yang itu yang pertama A minor 7 min 5 bentuknya seperti ini Senar 2 ada di fret 2 ada di fret 13 Senar 4 ada di fret 13 dan senar 5 ada di fret 12 Oke, kemudian G minor 7 min 5 Tinggal diturunkan tinggal di turunin 2 fret ya Bentuknya sama, turunin 2 fret ke fret 10 Dan kemudian chord yang ketiga untuk di bagian intronya yaitu F minor 7 Bentuknya seperti ini Jari teluncuk ada di fret 8 Dari senar 1 sampai senar 5 Kemudian senar 2 di fret 10 Senar 3 fret 9 Dan senar 4 di fret 10 Oke, di intro 3 chord itu aja Dan mainnya seperti ini Setelah itu langsung masuk ke songnya, ke liriknya Nah, oke Jadi intronya seperti itu Langsung masuk ke songnya, ke verse-nya itu pas di F minor 7 Nah, sekarang kita masuk ke bagian songnya Ke bagian verse-nya Di bagian verse-nya mainnya ada yang petikan, ada yang genjrengan Jadi kalau petikan Nah, jadi ada yang petikan Kalau petikan, kalian tinggal petik aja dari senar atas ke senar bawah Jadi polanya gitu aja Ngurut dari senar atas ke senar bawah Nah, kemudian setelah itu genjrengan ke bawah Sebenarnya sih polanya random ya Kadang ada yang genjrengan terlulus Kadang ada genjrengan, ada petikan Jadi variasinya sih bebas aja sih ya Tergantung kalian cocokin aja enaknya Enaknya kayak gimana gitu aja ya Jadi kalau untuk chord-nya di bagian verse Itu pertama dari F minor 7 Kemudian kedua F9 F9 bentuknya seperti ini Senar 2 ada di fret 8 Senar 3 fret 8 Senar 4 fret 7 Senar 5 fret 8 Ini chord keduanya di bagian verse Chord ketiganya yaitu Akres minor 7 Bentuknya seperti ini Jadi jari tengah ada di senar 2 Fret 6 Kemudian senar 3 ada di fret 7 Senar 4 fret 7 Dan bassnya senar 6 ada di fret 6 Ini chord ketiganya Kemudian chord keempatnya yaitu E diminisit 7 Bentuknya seperti ini ya Jadi senar 2 ada di fret 8 Senar 3 ada di fret 6 Senar 4 ada di fret 8 Senar 5 ada di fret 7 Nah oke Jadi di bagian verse awal Chordnya itu aja Kita coba praktekin secara lambat ya Diulang sekali lagi Oke Seperti itu aja bagian awal versenya ya Jadi diulang 2 kali Oke untuk chord selanjutnya Masih dari F minor 7 ya Secara lambatnya kayak gini Untuk ririk selanjutnya ya Kita tahan dalam situ dulu ya Jadi pertama F minor 7 Chord namanya Petikanya tinggal kalian petik ke bawah terus aja Nah abis itu langsung kayak dislep gitu Nah chord keduanya Bassnya tinggal dinaikin Dari ini kan kalau F minor 7 Bassnya di senar 5 ya Tinggal dinaikin ke senar 6 Fret 7 Dan chord selanjutnya tinggal di majuin Dari fret 7 ke fret Eh sorry Dari fret 8 ke fret 9 Gitu ya Dan petikanya Pas disini Pas di chord yang ini Petikanya seperti ini Jadi petikanya 6 4 2 3 bareng Kemudian ke 4 lagi Pindah chord 6 4 2 3 bareng 4 lagi Kemudian chord selanjutnya Yaitu Ini D minor 7 Ini petikanya Ke bawah terus aja Kemudian chord selanjutnya Turun Turun ke fret 9 Kemudian turun lagi ke fret 8 Oke Kita coba ulang Praktekin Nah ini chord selanjutnya F minor 7 Min 9 Bentuknya seperti ini Senar 2 ada di fret 7 Senar 3 fret 8 Senar 4 fret 7 Senar 5 fret 8 Chord selanjutnya Ke akres Mayor 7 Dan untuk Lirik selanjutnya Seperti ini Kita cukup mainin Bass atasnya aja Kita majuin Per fret ya Jadi kayak gini Nah oke Kita mainin bassnya dari sini Dari akres minor 7 Dari fret 6 Fret 7 Fret 8 Langsung masuk ke C augmented ya C augmented 7 Ini bentuknya seperti ini Senar 2 ada di fret 9 Senar 3 fret 9 Senar 4 fret 8 Senar 6 fret 8 Tapi dimana ini Senar 2 nya Kalian langsung slide ke fret 10 Kayak gini Abis Dari sini kan C augmented 7 C augmented 7 Dia langsung dimainin Senar 2 nya Di slide ke 10 Ngebentuk C13 Chordnya 13 Slide C13 Langsung ke sini Ke C7 C7 seperti ini Senar Tinggal dimainin Senar 2 nya aja sih ya Senar 2 nya Dari sini Tinggal diturunin Ke fret 8 Senar 3 nya Masih di fret 9 Senar 4 nya Fret 8 Senar 6 nya Masih di fret 8 Oke kita ulangi Nah balik lagi ke F Mayor 7 Oke Setelah itu Dia akan masuk ke Verse selanjutnya ya Tapi sebelumnya itu Dia kayak balik ke intro lagi Jadi dari sini Sini lagi Langsung masuk ke Verse selanjutnya Jadi sebenernya sih Chordnya itu aja Yang tadi Pola awalnya itu aja Itu cuma diulangin Ke bagian-bagian selanjutnya aja Nah jadi Gue rasa cukup sekian Untuk tutorial kali ini Karena polanya Yang untuk Lirik selanjutnya itu sama ya Gue gak patahin Karena Agak susah juga Untuk dinyanyiinnya ya Kalian Coba belajar Untuk ngerapin aja ya Pola yang di awal Gue kasih Kalian ngerapin ke Bagian-bagian selanjutnya Polanya sama Korknya itu-itu aja Gak ada yang beda lagi Oke Semoga video ini Bisa ngebantu kalian Yang mau belajar lagi Ini Thank you banget Yang udah nonton videonya Sampai abis Buat yang suka videonya Boleh minta like-nya Buat yang gak suka Boleh di dislike Sampai jumpa Di video selanjutnya Thank you